Hi guys, dengan saya Jenti Ang. Jadi hari ini saya mau mereview untuk produk dari Idealife dengan Electric Grill plus sabun mereka. Jadi kita lihat dari size-nya sendiri, ini sama sekali nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Bisa dipakai untuk individu maupun kayak barengan gitu. Nah, jadi ini bisa dibawa kemana aja. Yang penting kita pakai untuk indoor use only. Dan kalian bisa lihat pengaturan suhunya juga dibuat berbeda. Jadi kita kalau misalnya mau adjust untuk yang suhu yang grill dengan suhu yang sabun itu udah pasti lebih enak ya. Nah, untuk levelnya sendiri ada untuk off, level 1 dan level 2. Sama juga dengan yang sabun. Dan untuk ini, tupingannya, ini semuanya udah anti lengket. Dan ini juga ada dilengkapi dengan penutup seperti ini. Kita mau tutup sini bisa, mau tutup di bagian sini juga bisa. So, untuk apa lagi? Langsung aja yuk kita review. Jadi hari ini saya akan buat koreng barbecue plus sabu-sabu yang super simple banget. Jadi langsung aja ya. Oke, jadi ini untuk bahan grill dan sabu. Pertama-tama kita colokkan dulu ke alatnya. Kemudian sambungkan ke listrik. Dan ini kita nyalain kompornya. Ini saya langsung pakai yang level 2, yang paling maksimal. Oke, jadi untuk bagian yang sabu, ini kita isi air ya. Kemudian kalau untuk yang bagian grill, ini biasakan aja kalau kita lapisin dulu minyak di atasnya. Dan setelah nggak sampai 5 menit kemudian, untuk bagian grill udah panas. Jadi ini saya masukin daging-dagingnya. Kemudian dimasak. Untuk bagian grill tentu lebih cepat ya, karena beda. Kalau bagian sabu kan kita harus sedihkan dulu airnya. Well, hanya sekali panggang di bagian grill, air yang di bagian sabu juga udah mendidih tuh. Oke, kita buka dan kita turunkan dulu sipnya. Kita masukin ini bumbu tom yum. Kemudian ini saya masukin juga untuk bahan-bahan sabunya. Kemudian kita tutup kembali. Dan ini saya naikkan kembali heatnya. Oke, bagian panggangan juga hampir selesai lagi. Untuk panggangan kedua kalinya. Bersamaan dengan sabu ini juga udah mendidih. Jadi saya tambahkan yang terakhir yaitu jamur. Oke, yang grill dan yang sabu udah selesai. Jadi ini tinggal saya matiin untuk kompornya. Oke, jadi ini untuk dagingnya udah terpanggang dengan baik. Begitu juga dengan bahan sabu juga termasak dengan baik. Cara ngebersihnya gampang banget. Jangan lupa cabut colakan listrik. Kemudian ini biasanya saya selalu pakai tisu. untuk ngelap bagian-bagian minyaknya. Dan untuk buang ampas dari hasil grillnya. Nah, kemudian setelah selesai ini tinggal saya lap dengan kain basah. Untuk bagian tutupnya bisa langsung cuci ya. Dan berhubung karena ini saya rasa belum cukup bersih bagian potnya. Jadi ini saya bersihin dengan sabun dan juga menggunakan spons yang lembut seperti ini. Kemudian saya lap dengan kain basah sekitar 8 kali gitu. Untuk memastikan kalau potnya Idealife ini benar-benar bersih dengan sempurna. Selesai. So that's it untuk review electric grill plus sabu dari Idealife. Dan untuk harganya sendiri menurutku masih affordable ya. Hanya 700 ribu rupiah aja kalian udah bisa langsung dapet 2 in 1 pot seperti ini. Bisa untuk grill dan juga bisa untuk sabu. Jadi intinya kalian harus ada ya untuk potnya ini. Kalian bisa langsung cek ke Idealife. So thanks for watching guys. See ya.